Sebuah bibir, senyum, beragam rupa dalam hati sang, entah siapa dia, entah persoalan bukan tersirat ataupun tersurat. Saudara paham maksud saya? Tidak, pasti tidak. Anda pasti menduga tentang sebuah hati yang terluka atau cemburu, membara, pedih, gembira, suka, duka, nestapa, lara, ceria, nostalgia, ataupun yang semuanya berhubungan dengan sifat yang positif dan negatif. Sangat konservatif kalau hal itu. Atau saudara menduga hubungan bibir dan hati? Tidak. Atau saudara menduga sebuah bibir yang senyum berhubungan dengan tren iklan? Hah? Ya, lebih mirip. Tapi bukan itu. Oh, lalu apa? Saya juga ingin tahu kenapa, karena saya juga sedang menduga, diagnosis apa yang kira-kiranya tepat untuk hal itu. Nah, karena diagnosis kita hidup. Karena diagnosis kita hidup. Lalu hiduplah trust, image, brand, produk, knowledge, awareness. Kemudian puncak dari itu semua menjadi the people to be awareness. Kemudian bangkitlah the people to be community. And they get the goal. Kita hidup dalam komunitas masa yang ujung-ujungnya the get the goal. Yes, goal. Goal saudara. Goal saudara bukan goal saya. Dan goal saya bukan goal saudara. Nah, goal kita akibat individu dalam komunitas. Dan goal kami akibat bentukan komunitas dari individu-individu. Nah, kembali. Kepada sebuah bibir yang tersenyum. Sampailah orasi saya pada kalimat individu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Karena saya sebagai individu dan Anda juga. Tentulah individu ini memiliki watak yang berbeda-beda. Maka heterogen lah kita. Majemuk. Beragam. Ramai dipandang dan perlu dipandang. Kenapa? Karena saudara-saudara the people itu. Lalu lahirlah hak-hak serta kewajiban-kewajiban bersamanya. Kemudian eksislah the rule of the law. Sebab ada aturan moral dalam sebuah komunitas ataupun masyarakat. Meski dalam perkembangannya ada sebuah sistem di satu masyarakat. Serta hak-hak dan kewajiban yang semakin absurd keberadaannya. Jadi saudara-saudara, sebuah bibir senyum tak selalu seperti yang saudara duga ataupun yang saya duga. Karena sebuah bibir senyum. Sulit diduga maknanya. Dia, bibir itu dan senyum itu amat bermakna. Dan bahkan multi exposure makna. Nah, sebaiknya kita melihat dari sebuah proses akumulatif dari yang terakumulasi dari sebuah sistem. Agar pola yang Anda maksud masing-masing sebagai anggota masyarakat yang berdaulat tidak sekedar menjadi makna-makna. Tetapi menjadi wujud. Nah, disini kita akan temukan letak dari eksis dan eksaknya persoalan yang sejak tadi kita bicarakan. Sebetulnya esensinya adalah menguji perbedaan kentut binatang dan kentut manusia. Kalau membaui kentut manusia itu hal biasa. Tapi, membaui kentut makhluk binatang kan agak langka. Nah, pertanyaannya. Apakah semua makhluk binatang itu kentut? Hah? Hmm, masih harus dibuktikan. Dan itulah. Salah satu yang dimaksud dengan eksis dan eksaknya wujud. Hei, Anda masih di situ? Anda menduga dan menunggu terbukanya tabir sebuah bibir? Senyum. Celaka Anda. Menunggu atau tidak itu sebetulnya bukan urusan saya. Karena urusan saya hanya berlagak seperti aktor. Bukan saya aktor sebenarnya. Tetapi Anda. Anda adalah aktor dalam hidup Anda. Anda adalah kreator pertunjukan saya. Bayangkan. Jika Anda tidak ada di hadapan saya. Jika Anda tidak menonton pertunjukan saya. Ngapain saya di sini? Hmm? Hahaha. Maka sebuah bibir senyum. Kita juga ditemukan diagnosisnya. Gagap gempita dari kebudayaan gagap. Jika dihubungkan dengan sebuah bibir senyum. Maka kita akan menjadi dan melihat wujud dari kompleksitas peradaban komunikasi yang konteksnya dengan revolusi budaya berpikir mahluk manusia dalam kisah kasih mencapai ambisi individu itu. Membantu kelompok menjadi masyarakat populis. Maka terlahirlah chaos. Tak perlu dibayangkan bagaimana revolusi Perancis, revolusi Rusia, Nazi, dan ismi-ismi yang melingkup revolusi dimanapun itu. Meskipun berwajah sistem ke sistem. Kita lain hanya mendiagnosis suatu bentuk sebuah bibir senyum. Nah, tak peduli chaos melanda bagaikan topan. Menerkasus sama, mastodon menjadi pahlawan berwajah Arjuna. Membentuk daya pikir robotik. Mengembangkan ismi-ismi yang bernas, cantik, giur, dan membuat sesama makhluk manusia berkompetitif. Sakra. Memicu libido, keberingasan kekuasaan dalam frame of reference, The Freedom for Humanity. Ya, merayap dalam gelap bersama ismi-ismi, buatan sendiri. Ismi-ismi yang menyontek dari buku-buku para sejarah Wan. Antropolog, sosiolog, politikus, negarawan, dan log, dan kus, dan wan-wan yang lainnya yang telah mati. Aku hidup dari referensi mereka. Aku hidup dari referensi mereka yang telah mati. Ya, karena aku tidak pernah punya kepes... Karena aku tidak punya kesempatan untuk berpikir dengan diriku sendiri. Tapi karena ini, aku telah menjadi mastodon. Mastodon kegelapan. Siapapun aku, apapun aku, telah menjadi tai. Terima kasih telah menonton!